Intro Marsya Aruwa Dibacain sama poin Dulu selaktu kecil Marsya suka dandanin boneka Iya? Iya Dandanin boneka gimana sih? Boneka cantik jadi Annabelle gitu ya Nih, lu kayak ini kayak mau buang kucing Biar gak apal jalan pulang ini Ini ada kado Aku kan penyayang kucing gak mungkin tak buang Nggak Nih, enggak Kaget ya, kagetnya jangan lupa Ayam, ayam, ayam Happy birthday Happy Happy Ih, serang banget sih Aku begini Ha, ha, happy birthday Ha, 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 ha Ih, serem Eh, ini kan boneka Kok Ih, serem banget Brad Ini namanya Brad Ini Brad, siap, bibirnya tebal banget Lu punya kamu Iya Terus? Dulu tuh semua aku dandan Beneran? Iya, beneran Lu kuncir-kuncir gitu Kok masih ada sih? Masih Mbak Siti deh Siti Siti Jadi kamu dandanin-dandanin gimana? Iya aku dandanin aku kepangin Lihat aja nih Nih, rambutnya tuh kayak keriting-keriting gitu Kayak ini bukas aku kepangin Ya Allah lucu banget Tadi malam dilepaskan tuh berarti tuh aku tahu tuh Siti Siti Terus, terus, terus Capa diliatin ke depan tau? Oh gitu Ini kamu punya dari sejak kapan? Dari masih SD Awet sampai sekarang Gak tau siapa yang simpan Keren ya ombre Berarti dari SD udah zaman ombre ya Dulu tuh bibirnya tebal banget Lanjut aja Lanjut-lanjut Felicia Yes Masih simpan kenang-kenangan dari mantan sampai saat ini Cik Karena ini ceritanya katanya sedih banget Sampai disimpan Yang aneh Duh emang mantannya banyak loh ya Nih, nih, nih Kantong plastik Ini Apa sih cerita sedihnya karena katanya ditinggal yuk? Enggak, nanti nangis lagi dong Ini kenapa nangis kan? Kan bupon Kan bupon Bukan masih kelauannya Mantannya ya? Mantannya keberapa ini? Ini mantan yang terspesial Katanya ditinggal pergi karena sakit ya? Iya Oke Kenapa? Pokoknya tuh dia sebenernya sahabatan sama aku udah tujuh tahunan gitu Udah lama Terus abis itu aku Tapi dia nganjikin Maksudnya pacaran kan? Tapi aku gak mau Sampai akhirnya yang keberapa kali Sama mama Semua-semua kayak yaudah Yain aja gitu Terima Yaudah akhirnya aku terima Tapi ternyata pas dicoba Maksudnya yang namanya sahabat jadi pacar tuh agak-agak Aneh Kayak udah enakan sahabatan Karena menurut aku sahabatan tuh lebih abadi gitu Daripada pacaran Terus Aku tau kulang tahun Dia ngasihin aku boneka-boneka Ini yang kecilnya Tapi ada juga yang gede-gede nya apa gitu Dia tau aku suka buat sama Doraemon Terus Aku pacarin sama dia cuma 4 bulan Terus waktu itu aku lagi main rumah temen aku Terus dia nyamperin aku perumat Terus aku kayak marah-marah Maksudnya ngapain sih nyamperin gitu-gitu Terus aku pulang Lalu langsung aku putusin tuh Cuma 4 bulan Terus itu ternyata terakhir kali aku ketemu sama dia Iya karena Pas tanggal 24 Desember malam Natal Itu kan lagi yang kayak happy-happy nya gitu Lagi masak-masak di rumah apa segala macem Tapi itu berdapat kabar dia meninggal Sakit apa? Tumor otak Semoga juga udah tenang disana Amin Udah bahagia disana Yang pasti juga bisa ngeliat kamu happy juga sama Hito Amin Siapa namanya? Tommy Tommy Dan Hito juga tau cerita tentang Hito suka nemenin aku melayat ke kuburan Itu berapa tahun yang lalu? 2011 Meninggalnya Oh usianya berapa dia? 21 Seumuran kamu juga? Berarti lebih dewasa dari kamu ya? Hito 21 Kamu waktu pacaran itu belum tau bahwa dia punya sakit itu? Belum tau dan waktu ulang tahun aku sama ulang tahun dia kan cuma beda dikit Aku 2 November dia 15 Pas tanggal 15 itu aku ucapin Karena emang mungkin Makanya kan karena dia dari sahabat Terus giliran jadi pacar pas putus Jadinya bener lost contact gitu Gak pernah ngobrol sama sekali Nah pas tanggal 15 itu aku ucapin Terus dia kan anak pangudi luhur Jadi rambutnya gondrong Terus tiba-tiba kok botak? Terus aku tanya Kenapa botak? Padahal dulu aku suruh potong rambut sesentia aja tuh gak mau Terus dia bilang ya aku sakit Tapi udah di laser, laser yang keberapa kali gitu kan Terus aku langsung ngajakin dia Apa maksudnya kita ke gereja yuk doa bareng apa gitu Terus Gak tadi ya Udah kok aku udah doa Terus aku juga udah diobatin Udah pasti sembuh Udah kayak gitu Terus Ya udah abis itu Aku gak Dia ngirimin foto yang kepala dia dijahit Dia ngirim fotonya Tapi gak aku safe Karena aku pikir Aku inget terus tau ya? Enggak Malahan aku nyesel gak di safe gitu Karena aku mikirnya tuh Pasti dia bakalan sembuh gitu Maksudnya bakalan jadi sahabat aku lagi kayak dulu Terus Ya udah Udah tuh gak pernah ngobrol lagi Sampai tanggal 24 Jadi 15 November di bulan depannya Iya Di bulan depannya dia meninggal Dan itu termasuk cepet Karena dia baru kena tumor itu Maksudnya Agustus Terus langsung Oh udah gede ya kena tumornya Iya Udah gede kena tumornya Terus Agustus Terus baru meninggalnya Ada penyesalan gak? Nyesel banget lah Maksudnya Nyeselin mutusin dia ya? Iya Maksudnya kayak apa ya? Marah-marah juga ya sama dia ya? Maksudnya itu kan bener kayak terakhir ketemunya gitu Emang gitu ya Umur gak ada yang tahu Intinya Faris mau doain terus Supaya Tommy juga bahagia disana Tommy sudah mendapatkan tempat yang indah di atas sana Pastinya Amin Pasti Kehidupan kamu Kehidupan kamu gak ada yang tahu ya? Tapi untung kamu masih bisa memberikan kesempatan kepada Tommy untuk bisa lebih dekat dengan kamu lebih dari sahabat ya? Anda itu tidak diakuan kamu lebih nyesel lagi ya? Iya sih Kalo gak sempet pacaran Tapi maksudnya kan Kan hidup gak ada yang tahu ya? Maksudnya kalo aku tahu hidup dia bener tuh Mending aku jadi pacar dia terus Gitu maksudnya Kemudian kebahagiaan sampe Iya Navas